Partai Golkar kembali menegaskan ketua umum Erlangga Hartarto akan diusung sebagai capres 2024 sesuai amanat munas. Sekjen Golkar Lodewik Friedrich Paulus mengatakan hal itu tidak bisa dirubah. Menurutnya seluruh kadar Golkar fokus melakukan sosialisasi terkait pencapresan Erlangga yang juga menko perekonomian itu. Sosialisasi dilakukan untuk terus meningkatkan elektabilitas Erlangga sebagai capres. Terkait capres yang akan diusung koalisi Indonesia bersatu KIB, Lodewik mengatakan belum ada keputusan terkait hal tersebut. Yang mengatakan saat ini KIB terus menyusun dan mematapkan visi misi.